10 hal yang berubah di Mobile Legends China Hal biasa, game Cina pasti dikhususin Dan apa yang berubah? Pertama, logo Dari yang kayak gini, jadi kayak gini Kedua, nama juga diubah Dari Mobile Legends, jadi Yuxing Diafeng The Pinnacle of Decision Victory Atau Winda Peak Dalam bahasa Inggrisnya Ketiga, map Mapnya juga bakal dikhususin Jadi gurun pasir Tapi keren banget Ketiga, nama hero juga bakal diubah Kayak subuh Jepang lah Kelima, art style Yang sebenernya nama peraturan China Biar lebih family friendly Enam, visualisasi efek Kayak test di make yang art fontnya beda 7, update lebih prioritas daripada event server Game engine versi 2021 Dibandingkan yang global Yang masih 2017 Kalo gak salah 8, slot band hero bakalan ada 10 Untuk rank mythic ke atas aja 9, lobby baru Berasa MMORPG Auto adu skin 10, event khusus yang lebih worth it Dan gak pelit